Ini adalah Yellow Insularis guys Ini Insularis dari Wetar, dari Pulau Wetar Nah, akhirnya sampai di Juga yuk Masuk Oke Terus Kita mau di sini ya, kita cari sebanyak-banyaknya Hai guys, welcome back to my channel guys Woi, hari ini saya seneng banget guys Karena, kenapa? Karena saudara saya yang dari timur Dia dateng dan bawain saya oleh-oleh guys Kalian lihat tuh, waaah, ini dia Jadi, semalam itu Dia dateng Kesini, ke Surabaya Memang selain mau belanja Dia kan Sultan guys, jadi Saya dibawain ular asli dari timur guys Nah, kalian lihat ini Ini saya nggak berani handle ya guys Karena ini ular berpisah, jadi Dukup saya buka saja guys Nah, kalian lihat Nah, ini guys Woi, ini karena berpisah guys ya Ini nggak boleh ditiru di rumah Saya nggak menyarankan apapun Semua harus pakai Oh, safety first Kita harus pakai hook guys Ini nggak bisa Sembarang Karena ini ular berpisah tinggi guys Ini high phenom Ini bukan kaleng-kaleng ya Nah, ini Kenapa nggak saya handle Karena saya takut guys Takut sedikit guys Woi, kalian lihat ini Woi, keren banget kan guys Nah, ini dia Ini adalah yellow insularis Nah, kalian lihat ini Ada tiga ekor guys Harusnya nggak boleh digabungin Seperti ini Karena ini memang Darurat Jadi Terpaksa di Seperti ini Jadi, ini itu ular Tidak dilindungi Dan Dokumennya Lengkap Setelah udah sampai sini ya guys Jadi Bawa kesini Udah ada dokumen karantinanya Semuanya udah ada Nah, ini dia Semuanya udah ada Nah, udah lengkap dokumen karantinanya Karantinanya Ular tersebut Nah, ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini ada Tujuh Jadi, semua udah dilengkapi Dengan dokumen ya Jadi, bukan Asal ngambil Terus disembunyiin Semua di sini Udah ada dokumennya guys Nah, saya jelasin lagi ya Ini adalah yellow insularis guys Ini insularis dari Wetar Dari pulau Wetar Nah, kalian lihat Woi Nah, ini ulernya keren banget guys Wah Ini mantep banget asli Ini ular baru bisa ya Kalau di sini itu Green insularis Jawa itu punya green insularis Sedangkan di Sumbawa Dia punya blue insularis Dan Yang paling keren Ini dari Wetar guys Wetar ini punya yellow insularis Hati-hati ya Buat kalian yang gak ngerti Atau masih belum paham Ada beberapa orang Atau seller yang gak bertanggung jawab Dia itu memang niatnya nipu guys Jadi ini itu dibilang Albino insularis Hati-hati Albino itu kita bisa lihat Dari matanya guys Matanya Albino itu gak bisa diboongin Pasti merah guys Tapi ya ada juga sih Albino matanya coklat Seperti pada retik Jadi kita harus bener-bener Lihat detail Insularis Albino Dan yellow insularis Karena itu kalau dilihat sekilas Orang yang gak mengerti Dia pasti Ini itu dikira Albino insularis guys Padahal ini adalah yellow insularis Asal pulau Wetar guys Jadi asli dari NTT Mantep Ini paling keren sih guys Daripada Keluarga insularis lainnya Karena di Jawa ini Yang kita lihat Cuman hijau aja Jadi Kalian tau gak Ular hijau ekornya merah Nah ini dia Nah kalau di Jawa kan Ular hijau ekornya merah Kemarin baru Kita bahas Waktu kita pegang Kita dapetin ular Apa Gonyosoma guys Nah sedangkan ini guys Ini adalah yellow Kalian lihat ini Ekornya tetep merah Kalian lihat Nah Ekornya merah guys Karena ini memang insularis Jadi insularis itu seperti itu Meskipun yang biru Yang dari Sumbawa Itu ekornya pasti merah Jadi kalau kalian lihat Ada ular warna biru Kuning hijau Terus ada di ujung ekornya warna merah Kalian jangan coba-coba pegang Dengan Dengan tangan kosong Karena itu berbahaya Wah Oke Jadi guys Ini ada Lumayan banyak Harusnya gak boleh digabung Seperti ini guys Ini karena memang Terdesak Saya belum siapin tempatnya Nah Sekarang Kita mau Saya mau ajak kalian guys Saya mau ajak kalian Buat cari Rantingnya Karena Ular insularis ini Ini adalah ular pohon guys Trimeresurus insularis Jadi dia itu hidupnya Ada di dahang pohon Kalau Senja Menjelang malem Dia itu selalu turun ke tanah Buat cari pakan Buat cari mangsa guys Jadi pakan nya dia ini Biasanya sih Anak tikus Habis itu Kika Anak burung Dia mangsa guys Nah oke Jadi Kita langsung aja Cari rantingnya Karena memang saya udah siapin tempatnya Tapi belum ada rantingnya Kita cari ranting di tanah kosong sebelah Karena Kita cari ranting Sambil Monitoring Kemarin Soal layar saya lepas guys disitu Jadi siapa tau Dengan kita cari ranting Kita lihat kehidupan soal layar Ada soal layar kita Dan Kita tangkap lagi Karena Kasian guys disitu Memang sih Dia bukan habitat Tapi pasti survive Karena disitu banyak banget Persediaan makanan dia guys Jadi Kita langsung aja Kita cari ranting sekalian Kita monitoring Siapa tau Kita Dilihatkan sama soal layar yang Soal layar saya yang lepas itu guys Nah Oke Kita Ke sana Oke Siakim Iku kreis igu Woi Saya lupa guys Salah guys Ini guys yang saya maksud guys Malah gue kreis Oke Wah mantep udah siap Ayo kita berangkat guys Jadi Kita sekarang cari ranting Ang root Seengik Minui In selamat menikmati wah guys kalian lihat rumputnya udah setinggi saya guys jadi dari sana mau mencapai mini hutan ini mini jungle kita harus melewati rumput yang setinggi badan saya guys akhirnya sampai dikejutkan yuk masuk selamat menikmati 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 jadi wah kayaknya ini pas banget buat kita camp guys kalian lihat tempatnya pasti kalau pagi subuh kita dengerin suara yang indah oke kita langsung aja cari ranting guys akhirnya kita dapat spot indah kita dapat spot indah buat kita camp guys gak jauh-jauh sebelah rumah guys yuk kita cari guys oke guys jadi yang kita butuhin ini sebenernya ini nah ini dia guys nah ini dia seperti ini guys nah ranting-ranting yang lentur alias akar guys ini sebenernya akar guys akarnya yang udah tua dari pohon nah seperti ini guys yang kita butuhin yang ini guys jadi mumpung ada wow ini tinggi banget ini guys mumpung ada kita harus oke ini ada pohon simbuannya guys kalian tau gak simbuan simbuan itu paling enak buat lauk guys eh bukan buat lauk ya buat apa namanya malap buat sayur-sayur daun simbuan nah ini dia kita masuk sini cuman mau cari ini guys oke terus kita mumpung disini ya kita cari sebanyak-banyaknya oke guys ini dia kenapa kita pakai ini karena karena dia paling gampang diatur guys daripada yang kaku-kaku guys jadi kita cari yang lemas-lemas aja ya yo oke guys jadi cukup aja ya segini cukupan loh karena memang cuman 4 orang eh kok 4 orang cuman ada 7 ekor guys jadi cukup lah segini ini udah banyak banget ini bisa jadi buat ratusan kalau ini guys oke temen-temen jadi kita udah dulu kita langsung ke kandang aja jadi mumpung belum ini gelap karena kita udah gak bawa persediaan apapun karena kalau malem disini ini banyak banget insularis guys bukan malem ya sore menjelang malem jadi insularis itu turunnya saat senja guys matahari terbenam insul baru cari makan disini banyak banget next kita hairpin hairpin disini ya sambil ngecam disini oke baiklah temen-temen kita langsung aja ke kandang yuk dia selamat menikmati akhirnya sampai juga yuk kita setting oke guys jadi kalau disini saya tempatnya seperti ini guys kenapa karena kalau di kaca insul itu rentan banget rentan karma saya enggak tahu juga sampai sekarang masih jadi apa ya PR buat saya insul saya itu selalu mati kalau ada di tempat kaca saya juga enggak tahu kenapa jadi kalau saya taruh tempat seperti ini woi tahan lama banget guys yuk kita langsung aja acah-cah ini guys jadi simpel banget enggak perlu pakai ya gimana-gimana cukup gini habis itu dimasukin guys tinggal buka toplesnya oke guys jadi gimana itunya nanti tinggal kita tali gini aja guys biar gak lepas-lepas tinggal kita tali udah guys gini seperti ini cukup simpel kan tinggal kita tarik up up abis itu sini kita tali lagi guys begini nih guys jadi enggak ribet-ribet banget enggak kenceng ya guys kita sesuaiin aja karena insul itu suka yang simpel guys bukan yang ribet nah udah seperti ini aja guys ini pas banget kalau kelebihan tinggal potong udah begitu seterusnya enggak ribet kan enggak ribet ya itu bukan teman-teman bukan ribet itu kita yang bikin setelnya guys oke baiklah teman-teman sampai disini dulu episode kita kali ini jadi ini tadi tips yang enggak ribet buat ular kesayangan kita guys jangan lupa dukung terus channel Digipedia dengan cara like comment dan subscribe share jika ada video Digipedia yang bermanfaat untuk kalian kita coba all the video oke お ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton